Aktivitas tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur terhenti. Lantaran banjir lahar hujan Gunung Sumeru belum surut. Sehari sebelumnya, Gunung Sumeru memuntahkan banjir lahar hujan setelah diguyur hujan di musim kemarau. Sejumlah truk pengangkut pasir antri di Sungai Rejali, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, pada Kamis siang. Antrian ini terjadi karena para penambang belum bisa mengisi truk dengan material pasir. Penambang tidak berani mengambil pasir karena banjir lahar hujan Gunung Sumeru belum surut. Bahkan wilayah lereng dan puncak Gunung Sumeru masih diguyur hujan. Selain menghentikan aktivitas tambang, banjir lahar hujan juga membuat jalan khusus tambang di wilayah Morodadi, Desa Bades belum bisa dilalui. Terus untuk truk-truk ini memang gak bisa lewat atau gimana? Gak bisa lewat, dan akhirnya takut tambah besar. Tambah besar ya? Ya, ini menunggu antrian. Kalau pegonya nanti operatornya operasi, ya kita ngisi gitu antrian. Sehari sebelumnya, hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Sumeru pada Rabu sore, membuat gunung tertinggi di Pulau Jawa itu memuntahkan banjir lahar hujan. Banjir lahar hujan salah satunya terlihat di sungai besuk kobukan desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo. Warga dan penambang tidak menyangka akan terjadi banjir lahar karena saat ini berada di musim kemarau. Banjirnya gimana? Besar gak ya? Ya lumayan, Pak. Lumayan? Lumayan. Ini baru pertama ya? Pertama. Pertama, dari kemarin kan kemarau, Pak. Kemarau ya? Kurung kemarau nih, Pak. Gak jadi ya kemarau. Gak jadi, wes. Tapi untuk penambang gimana? Gak, itu ya Pak, gak tau. Penambang udah berhenti semua ya? Oh iya, itu sementara ini berhenti sudah. Tapi alat-alatnya gimana? Alat-alat penambangnya, Pak? Alatnya udah di atas itu, Pak. Udah berhasil ya? Warga dan penambang selanjutnya meningkatkan kewaspadaan karena cuaca saat ini tidak menentu. Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.